Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengamati aliran sitoplasma pada saat tumbuhan jadi ada pun alat yang kita butuhkan adalah objek gelas dan cover gelas kemudian daun hidrila, kemudian bunga rodiskolor, air dan pipa tetes dan minyak imersi kemudian mikroskop untuk pengamatan aliran sitoplasma pada daun hidrila ini kita ambil daun hidrila ini beberapa helai yang di bagian pucuknya kemudian kita letakkan di kaca objek kemudian kita teteskan air dan kita tutup sama cover gelas kemudian baru kita lakukan pengamatan nah untuk pengambilan sampal ini sendiri daun hidrila ini harus dimasukkan ke dalam air agar aliran sitoplasma-nya masih dapat teramati nah untuk pengamatannya sendiri kita mulai dari perbesaran yang paling kecil atau 4 kali kemudian apabila sudah kita peroleh ada aliran sitoplasma-nya baru kita gunakan perbesaran yang lebih kuat nah apabila kita menggunakan perbesaran 100 kali maka pada cover gelasnya itu harus kita teteskan dengan minyak imersi nah untuk mempermudah pengamatan sebaiknya itu diamati pada bagian tengah atau tulang daun karena pada bagian tersebut lebih banyak aliran sitoplasma-nya ini merupakan skema kerja untuk pengamatan aliran sitoplasma pada daun hidrila aliran sitoplasma yang terjadi pada daun hidrila ini merupakan gerakan rotasi yaitu gerakan plasma sel yang bergerak secara malingkar dan tetap gerakan ini hanya terjadi pada sel-sel yang mempunyai pakwala besar kemudian ketika berlangsung gerakan ini kadang-kadang nukleus dan plastidanya dapat terpengaruh sehingga mengikuti gerakan tersebut dan berikutnya adalah gerakan atau aliran sitoplasma yang terjadi pada rambut-rambut filamen pada bunga rodiskolor jadi kita potong dulu bunganya kemudian kita pisahkan anter dan filamennya jadi yang kita ambil hanyalah rambut-rambut filamennya saja setelah kita peroleh rambut-rambut filamen tadi kemudian kita teteskan dengan air kemudian kita tutup dengan cover glass dan kita amati di bawah mikroskop sedangkan sisa-sisa airnya dapat kita serap dengan tisu nah jadi disini kita dapat menggunakan bunga yang telah mekar dan bunga yang belum mekar dan saya menyarankan untuk menggunakan bunga yang belum mekar karena pengamatan untuk aliran sitoplasma-nya lebih nampak jelas jadi kita potong pada tangkai bunga dan kita pisahkan antara kelopak bunganya itu dan tangkainya setelah terpisah itu kita lakukan seperti hal sebelumnya yaitu memisahkan antara anter, filamen dan rambut-rambut filamennya setelah kita peroleh rambut-rambut filamen tersebut kita teteskan air kemudian kita tutup dengan cover glass kemudian baru kita lakukan pengamatan nah ini merupakan skema kerja untuk pengamatan aliran sitoplasma yang terjadi pada bunga rodiskolor jadi aliran sitoplasma yang terjadi pada bunga rodiskolor ini merupakan tipe sirkulasi yaitu arah gerakan lebih dari satu arah atau gerakan seakan-akan tidak menentu gerakan ini biasa terjadi dan dapat dilihat pada sel yang mempunyai beberapa pakola yang kecil-kecil pembagian sitoplasma sendiri terbagi menjadi tiga yaitu plasma lemma, polioplasma, dan tonoplasma nah untuk pada bunga rodiskolor ini sendiri yang bergerak itu merupakan butir-butir mikrosoma atau merupakan bagian polioplasma nah jika kamu tertarik dengan channel ini dan merasa bermanfaat silakan di subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya terima kasih selamat menikmati